Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengatakan, bahwa pasukan Azeri tidak sengaja menembak jatuh sebuah helikopter Rusia di dekat perbatasan Azerbaijan dan Armenia. Pihak Azerbaijan meminta maaf kepada pihak Rusia sehubungan dengan insiden itu, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, dan menambahkan bahwa itu adalah kecelakaan, dan tidak ditujukan untuk melawan Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin sebelumnya mengatakan, salah satu helikopter Mi-24 Rusia jatuh di Armenia. Helikopter itu ditabrak oleh Sistem Pertahanan Udara Portabel. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengatakan, helikopter itu terbang di ketinggian rendah di perbatasan antara Armenia dan Azerbaijan. Helikopter Angkatan Udara Rusia sebelumnya tidak terlihat di daerah itu, tambah pernyataan itu. Baku mengatakan pasukan Azerbaijan memutuskan untuk melepaskan tembakan, karena ketegangan yang meningkat di tengah pertempuran dengan separatis Armenia. Insiden itu terjadi selama lonjakan pertempuran antara Azerbaijan dan Armenia, atas wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Armenia sebelumnya pada hari Senin mengkonfirmasi hilangnya kota terbesar kedua di wilayah Nagorno-Karabakh oleh pasukan Azerbaijan. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambungan awal. Bersambungan awal. Kota terbesar kedua di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh dan kemudian. Terima kasih.